Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Muhammad Dantalkansa dengan NPM 2214 0710 08 dari kelas Tep B Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah, motor bakar, dan traktor petanian Yang dimana saya sendiri sudah mendapatkan judul Motor Bensin Patak Mata kuliah ini pertama diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua, STP MSC Penjelasan dengan PowerPoint ini dimulai dari pengertian hingga contoh penyelesaian problem sederhana Apa itu motor bakar bensin? Motor bakar bensin adalah salah satu jenis dari mesin kalor Mesin kalor sendiri itu memiliki definisi mesin yang mengubah energi panas menjadi energi usaha Artinya, motor bakar bensin ini adalah suatu mesin pembangkit tenaga yang mengubah bahan bakar bensin menjadi energi thermal Dan akhirnya dikonversi menjadi energi mekanik Energi thermal diperoleh dari proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin kalor Atau yang disebut dengan internal combustion engine Proses pembakaran tersebut terjadi karena tiga komponen utama Yaitu bahan bakar berupa bensin, udara, dan sistem pengapian Yang salah satu komponennya adalah busi Sebelum kita mengenal dari komponen motor bakar empat tak Motor bakar bensin ya, empat tak Kita mulai dari pendekatan sejarah motor bensin empat tak Motor bensin pertama kali ditemukan oleh Etienne Lenoir pada tahun 1869 Yang dimana motor bakar bensin ini memiliki dua langkah Motor bensin yang ditemukan oleh Nicholas August Otto Menggunakan siklus empat langkah pada tahun 1876 Otto memandang bahwa motor bensin dua langkah temuan Lenoir memiliki efisiensi yang rendah Untuk mengantisipasi hal itu Otto memandang perlu adanya langkah kompresi sebelum bahan bakar dinyalakan Oke selanjutnya kita mengenal komponen-komponen motor bensin patak berserta fungsinya Yang pertama ada camshaft Camshaft ini sebagai pengatur kedua katup ini Terbuka dan tertutupnya sesuai dengan firing order Kemudian ada busi Busi ini fungsinya sebagai meneruskan tegangan listrik dari ignition coil Menjadi percikan api yang akan membakar campuran udara dan bahan bakar Kemudian ada intake manifold Intake manifold ini adalah fungsinya untuk tempat saluran campuran bahan bakar dengan udara Dan ada juga exhaust manifold yang sebagai tempat saluran pembuangan gas-gas sisa pembakaran Selanjutnya ada katup masuk Katup masuk ini mengatur tempo masuknya campuran bahan bakar dan udara Dan katup buang mengatur tempo pembuangan gas sisa pembakaran Kemudian ada silinder head Silinder head ini berfungsi sebagai pelindung komponen dari masuknya bahan bakar udara dan bensin Dan pembuangan-pembuangan sisa pembakaran Selanjutnya ada combustion chamber atau ruang bakar Ruang bakar ini tempat terjadinya proses pembakaran tersebut Kemudian ada cooling water Cooling water ini adalah salah satu bentuk dari cooling system Yang dimana sistem pendingin ini memiliki fungsi agar mesin pada proses pembakaran Menjaga dalam suhu yang stabil Sehingga mencegah dari overheat Kemudian ada silinder block Silinder block ini sebagai dudukannya naik turun piston Kemudian ada piston itu sendiri Piston ini fungsinya sebagai melakukan proses kompresi Dari bahan bakar dan udara Campurannya Pada saat kompresi berjalan Dia mengatur volume dan tekanan Kemudian ada batang torak atau batang piston Connecting rod Yang dimana fungsinya sebagai penghubung piston Dengan force ankle Maupun dia dalam proses penjalaan Maupun saat proses sudah pembakaran Kemudian yang di lubang-lubang ini Berfungsi sebagai Mengecilkan Berat Mengecilkan berat Disebut sebagai small end Yang besarnya adalah big end Yang garis-garis ini adalah disebut ring piston Dia mencegah Oli masuk ke ruang bakar Kemudian ada force ankle Atau yang disebut dengan crank shaft Crank shaft ini adalah meneruskan Energi gerak naik turun dari piston Menjadi energi putar Crank shaft Force ankle Crank case berfungsi sebagai Pelindung komponen-komponen yang ada di crank shaft Oil pan dan padang pong olinya Di dalam mesin Intinya crank case adalah pelindung komponen yang ada di sini Oke Saya jelaskan lagi dari cam shaft dengan valve Biasanya diantara cam shaft dan cut tube ini Memiliki namanya komponen rocker arm Yang dimana rocker arm itu sendiri adalah Sebagai penerima energi putar dari cam shaft Yang diatur oleh timing belt Dan timing belt itu dapat energi dari roda gila Yang energi tersebut dituruskan ke rocker arm Yang dimana rocker arm itu sendiri akan Dia akan mengatur Buka tutupnya Katup masuk dan katup buang Oke Selanjutnya ada Saya jelaskan Prinsip kerja motor bensin patak Prinsip kerja dari motor bensin patak Pertama dibulai dari langkah hisap Yang dimana langkah hisap ini Terbukanya Katup masuk Piston akan tergerak ke bawah Dari titik atas Menuju titik mati bawah Sehingga dia akan memunculkan vakum Vakum Sehingga campuran bahan bakar dan udara Tarik masuk ke dalam ruang bakar Kemudian ada langkah kompresi Langkah kompresi adalah saat Kedua katup tertutup Dan saat pison sudah mencapai titik mati bawah Piston akan bergerak perlahan-lahan ke atas Untuk menekan Campuran udara dan bahan bakar Atau disebut dengan kompresi Sehingga Semakin dia menuju ke titik mati atas Temperatur dalam ruang silinder ini Menjadi naik Nah Saat si piston ini sudah menuju titik mati atas Di saat yang bersamaan Busi akan membercikan bunga api Yang akan membakar Dari campuran bahan bakar Dan udara itu sendiri Kemudian pada langkah usaha Saat busi sudah membercikan bunga api Dan terjadi proses redakan Proses redakan tersebut sangat besar Sehingga piston dari titik mati atas Terdorong sangat cepat ke titik mati bawah Menuju titik mati bawah Yang dimana kedua katup Masih dalam posisi tertutup Gerakan ini sangat cepat Sehingga Terusan dari batang piston Akan memutar Jadi energi putar Kemudian ada terakhir Langkah buang Pada langkah buang Saat piston sudah Berada di titik mati bawah Piston akan menuju Titik mati atas Dengan Saat yang bersamaan Piston Akan membuang Sisa-sisa gas Pembakaran Sekarang kita akan meninjau Prinsip kerja Atau cara kerja Dari Motor bensin empat Dengan siklus auto Siklus auto Dapat digambarkan Dengan seperti ini Diagram PV Pressure volume Atau bisa dengan TS Temperatur entropy Motor bensin patak Adalah jenis Motor bakar torak Yang bekerja Berdasarkan siklus Volume konstan Nah Siklus volume konstan Ini disebut dengan Siklus auto Maka dari itu Motor bensin patak Siklus Suka disebut dengan Motor auto Sekarang kita lihat Ke Diagram PV Pertama Dari proses 0 ke 1 Atau proses Mulai penyalaan Dimana Langkah hisap itu Terjadi Kemudian Proses dari Titik 1 ke titik 2 Disebut Langkah kompresi Langkah kompresi Artinya disini Tidak ada Panas Maka disebut juga Adiabatic Proses 2 ke 3 Disebut dengan Proses langkah Memasukkan kalor Memasukkan kalor Artinya Saat busi itu Memasukkan bunga api Disebut dengan Proses isohorik Proses pada titik 3 Ke titik 4 Disebut Proses langkah ekspansi Atau Terdorong api Setong ke bawah Yang disebut juga Langkah usaha Nah Pada Saat langkah usaha ini Disebut dengan Proses adiabatic Proses 4 ke 0 Disebut dengan Pembuangan kalor Pembuangan kalor Atau disebut dengan Sebagai Langkah buang Langkah buang Nah ini Disebut dengan Proses isohorik Nah Siklus otto Dapat ditulis dengan Persamaan matematis Sebagai berikut Kita lihat P nya saja Yang pertama Proses kompresi adiabatic Memiliki persamaan matematis P2 per P1 Sama dengan R pangkat K Ini mana R ini artinya Rasio kompresi Dan K ini adalah Rasio panas Jenis gas Kedua ada Proses pembakaran isohorik Yang dimana P3 P pada titik 3 Sama dengan P2 Dikali Temperatur 3 Dibagi Temperatur 2 Oke Yang ketiga Yang ketiga ada Proses ekspansi Atau Proses kerja Proses Adiabatic Memiliki Persamaan matematis P4 per P3 Sama dengan R Rasio kompresi Pangkat minus K Terakhir ada Kerja siklus Atau Kerja Siklus Bukan Wout Bukan Dimana Persamaan tersebut Ditulis dengan W Sama dengan CV Atau Specific heat Specific heat Pada gas Dikali Dikali dalam Kurung T3 Min T2 Dikurang T4 Min T1 Dan Disini adalah Parameter-parameter Untuk menjelaskan Dari variable-variable Yang ada di Persamaan matematis Ini P adalah Tekanan gas T Temperatur gas V Volume gas R Rasio kompresi CV Panas jenis K Rasio panas jenis gas F Rasio ban bakar Atau udara Q Adalah Nilai panas Bahan bakar Kemudian ada Proses pembakaran Proses pembakaran Adalah Suatu reaksi Kimia Antara unsur-unsur Bahan bakar Yaitu Hidrogen Dan karbon Bergabung Dengan oksigen Yang memerlukan Panas awal Pembakaran Dan Reaksinya Berlangsung Sangat cepat Artinya Memerlukan Panas pada Pembakaran ini Artinya Dia butuh Dipancing Oleh suatu Api Dan reaksinya Berlangsung Sangat cepat Karena Oksigen Mempengaruhi Hidrogen Dan karbon Kemudian Pada motor Bensin Campuran Bahan bakar Dan udara Yang hampir Homogen Homogen Hidrogen Karbon Dan oksigen Dibentuk Dalam Karburator Dan Terbakar Dalam Ruang bakar Saat piston Hampir mencapai Akhir langkah Kompresi Atau proses Pembakaran Sendiri ya Definisi Kemudian Proses Pembakaran Dari campuran Bahan bakar Udara Di dalam Ruang bakar Merupakan Salah satu Proses Yang mengontrol Daya mesin Output Efisiensi Dan emisinya Atau emisi Buang gas Kemudian Akan dijelaskan Faktor-faktor Efisiensi Bahan bakar Emisi Buang gas Dan daya Output Ada beberapa Hal Yang mempengaruhi Efisiensi Bahan bakar Emisi gas Buang Dan daya output Yang dihasilkan Oleh motor bakar Yang pertama Sifat bahan bakar Atau yang kita Sering sebut dengan Octane Terus yang kedua Ada rasio Pembandingan udara Dan bahan bakar Terus yang ketiga Adalah penggunaan Aditif Atau oli mesin Sebagai pendingin Keempat Adalah Ignition timing Atau Waktu Pembakaran Waktu pembakaran Yang kelima Ada Geometri long bakar Atau Besar kecil Silinder Yang keenam Ada Besarnya Turbulensi Campuran Yang artinya Semakin Hubogen Campuran Maka Semakin Besar Daya ledakan Tersebut Terakhir Ada Komposisi Campuran Yang dimana Artinya Disini Campuran Udara Dan Bahan bakar Kemudian Saya jelaskan Parameter Prestasi Motor Bensin Patak Yang pertama Adalah Daya untuk Tiap Silinder Patak Daya untuk Tiap Silinder Dapat Dihitung Dengan Persamaan Berikut Di bawah Ini Atau Yang jika Saya jelaskan Jika Motor Berputar Dengan Putaran N Per Menit Maka Daya Dikalikan Dengan Setengah Putaran Daya Dikalikan Dengan Setengah Putaran Ini Pesan Matematisnya Dengan Satuan Kilogram Sentimeter Per Menit Yang kedua Ada Laju Pemakaian Udara Laju Pemakaian Udara Pada Tekanan 1,013 Bar Dan Temperatur 200 Celcius Ditentukan Seperti Di bawah Ini Laju Pemakaian Udara Sama Dengan 10,1 Ditambah 1,211 Dengan Satuan Kilogram Per Jam Kemudian Untuk Kondisi Dan Tekanan Yang Berbeda Kalikan MATH Tersebut Dengan Faktor Koreksi Dimana Faktor Koreksi Sendiri Memiliki Persamaan Seperti Ini Maka Setelah Itu Laju Pemakaian Bahan Bakar Aktual MACT Sama Dengan Faktor Koreksi Dikali Laju Pemakaian Udara Kemudian Yang Tiga Adalah Pemakaian Bahan Bakar Spesifik Bahan Bakar Spesifik Engkol Atau Bisa Disebut Variable BSFC BSFC Dapat Dihitung Menggunakan Persamaan Berikut BSFC Sama Dengan MACT Atau Laju Pemakaian Bahan Bakar Aktual Per BP Kemudian Ada Pembandingan Udara Dan Bahan Bakar A Perbandingan A Per F Sama Dengan MACT Per MF Ini Bahan Bakar Aktual Ini Laju Pemakaian Udaranya Kemudian Yang Kelima Ada Efisiensi Termal Engkol Atau Yang Ditulis Dengan Pesan Matematis Sama Dengan 3600 BP Per MF Dikali CV Kemudian Yang Kenam Ada Daya Indikator Patak Daya Indikator Adalah Daya Yang Dihasilkan Dari Pembakaran Gas Di Dalam Silinder Daya Indikator Dapat Dicari Dengan Rubus Sebagai Berikut NI Atau Daya Untuk Tiap Silinder Sama Dengan P Per 4 D Kuadrat Dikali Tekanan Rata Rata Pressure Man Dikali Dengan Pajang Langkah Torak Dikali Dengan Setengah Putaran Dikali Dengan Jumlah Silinder Per 450 Ribu Yang Terakhir Ada Daya Aktual Patak Daya Efektif Adalah Daya Yang Dihasilkan Mesin Untuk Menggerakkan Poros Engkol Daya Efektif Dapat Dicari Dengan Rubus Sebagai Berikut NE Sebenernya NI Dikali Efisiensi Mekanis Dimana Untuk Mencari Efisiensi Mekanis Dapat Dicari Dengan NE Daya Efektif Dibagi Dengan Daya Indikator Berikut Adalah Contoh Problem Sederhana Dari Motor Bensin Patak Sebuah Motor Bensin Patak Dengan Jumlah Sender 4 Mempunyai Ukuran Diameter Torak 100 Millimeter Langkah Torak 150 Millimeter Tekanan Data-Rata Sebesar 6 Kilogram Per Kilometer Pakat 2 Yang Putarannya 800 RPM Dan Efisiensi Mekanis Sebesar 0,9 Tentukan A Daya Untuk Tiap Silinder B Daya Indikator C Daya Efektif Nah Berikut Penjelasan Dari Problem Sederhana Tersebut Dibulai Dari A Daya Untuk Tiap Silinder Dapat Dicari Dengan N Sama Dengan W Dikali N Atau Putaran N Sama Dengan Daya Yang Diketahui Tadi Dikali Dengan Putaran 800 RPM Sama Dengan 5 6 5 4 8 6 6 8 Kilogram Sentimeter Per Menit Kemudian Pada B Disuruh Mencari Daya Indikator Daya Indikator Dapat Dicari Dengan NI Sama Dengan Daya Untuk Tiap Silinder Dikali Dengan Jumlah Silinder Per 450 R. Maka Hasilnya 50,27 Kemudian Yang Terakhir Kita Mencari Daya Efektif NE NE Sama Dengan NI Daya Indikator Dikali Dengan Efisiensi Mekanis 50,27 Dikali 0,9 Karena Sudah Diketahui Efisiensi Mekanisnya Sama Dengan 45,243 DK Ini DK Adalah Artinya Horsepower HP HP Atau Jika Di Indonesiakan DK Daya Puda Sekian Presentasi Dari Saya Apabila Ada Kekurangan Mohon Maaf Saya Ucapkan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Kekurangan Kekurang Kekurangan Kekurang Kekurang Kekurang